Assalamualaikum, Hai Besti selamat datang di Rika D.Y. Channel menyediakan informasi anti nyesel. Hai Besti, kembali lagi bersama Mingka. Seperti sebelumnya kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Seperti apa update berita lengkapnya? Yuk langsung kita simak beritanya sampai selesai. Hai Besti, kalau ini ada update story dari putri yang digoda Umi Elvi karena akan menjadi calon mantu Sultan Batubara. Pada beberapa hari yang lalu di mana terlihat putri yang pagi-pagi sudah tampil cantik. Putri yang berfoto selfie terlihat nampakan penampilannya yang sudah siap akan pekerjaan yang akan dihadiri. Dengan menggunakan setelan baju yang nampak keren dan juga cantik dikenakan putri. Terlihat putri yang rupanya kemarin ada job untuk tapping di acara pagi-pagi ambiar. Hal tersebut terlihat dalam undahan story rara yang memperlihatkan foto kebersamaan beauty. Terlihat momen di belakang panggung ada yang kangen bisa bertemu dengan personil beauty. Ini tuh. Eh, Ibu Busulap, apa kabar? Tuh, calon penganti tahun depan. Tuh, lagi makan dia. Masih suka, masih kota. Tuh, ini cantik-cantik loh anak beauty ini. Tuh. Cus, yang mau melamar dia, jangan lama-lama. Tuh, udah mau sold out. Ini, dikit lagi. Ini juga. Kamu kapan? Ada yang mau diramar sama Pak Aji. Pak Aji siapa? Assalamualaikum Pak Aji. Beauty yang terlihat berfoto dengan personil yang kurang lengkap karena Meli yang lagi sakit. Namun di tengah member Beauty nampak ada Umi Elvi Sukaisih yang juga ikut berfoto. Putri yang di samping Umi Elvi nampak terlihat cantik dan juga feminim. Pastinya Umi Elvi yang mengetahui bahwa putri akan menjadi calon menantu dari keluarga Sultan. Apalagi Umi Elvi yang pernah diundang oleh keluarga Abang Aziz. Keluarga Sultan Dondang yang pernah mengundang Ratu Dangdut itu di acara nikahan Kakvia. Akankah nanti Umi Elvi juga akan diundang di acara nikahan putri dan Abang Aziz? Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.